Oke, mengawali tahun 2017, MNC Bank terus mengembangkan infrastruktur dan memberikan layanan perbankan yang inovatif. Salah satunya dengan membuka kantor kas baru yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pantai Indah Kapuk yang akrab dengan sebutan pik mengalami kemajuan pesat. Kawasan di utara Jakarta ini tidak hanya berkembang dengan bisnis perumahan, namun juga bisnis kuliner. Hal ini terlihat dari banyaknya tempat berkumpul seperti restoran dan kafe. Tak jarang banyak yang tertarik untuk berbisnis di daerah Pantai Indah Kapuk. Hal ini seolah menjadi angin segar karena dunia perbankan di awal tahun 2017 juga semakin membaik. 2017 untuk perbankan saya kira masih sangat menarik ya, khususnya untuk infrastruktur. Untuk itulah PT Bank MNC International TBK membuka kantor kas baru yang berlokasi di Ruko The Gallery Pantai Indah Kapuk. Ini merupakan relokasi kantor kas sebelumnya yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggrang, Banten. Beni Purnomo selaku Presiden Direktur MNC Bank berharap relokasi kantor ini dapat meningkatkan integritas MNC Bank Cabang PIK. Target 2017 dari MNC Bank adalah bagaimana bisa melayani nasabah dengan baik. MNC Bank itu fokus di konsumer dan retail. Tentunya kita harapkan bisa berkontribusi memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah sekitar PIK. Makanya oleh sebab itu kita pilih lokas yang strategis. Sebelah-sebelah ini adalah perkantoran, rumah makan, dekat dengan kawasan pemukiman. MNC Bank sendiri akan mencanangkan strategi pengembangan bisnis dengan menyediakan beragam produk dan layanan berbasis teknologi informasi. Peningkatan fasilitas seperti memperbanyak ATM, internet banking, dan mobile banking. Nasabah pun mengaku senang dan puas dengan layanan yang diberikan oleh MNC Bank. Saya memilih MNC Bank karena cabangnya cukup banyak, pelayanannya juga bagus, mudah-mudahan bisa jadi mitra bisnis yang bagus. Rencananya MNC Bank juga akan meresmikan dua kantor baru lainnya, yaitu kantor cabang pembantu di Roxy dan kantor cabang di Yogyakarta. Dari Jakarta, tim Liputan MNC Media melaporkan.